Saat ini di Tiongkok telah menghadapi kasus pneumonia misterius yang menyebabkan anak-anak harus dirawat di rumah sakit. Lonjakan penyakit pernafasan itu telah membebani sistem layanan kesehatan Tiongkok. Tidak cuma itu, penyakit ini juga memicu kekhawatiran global atas kemungkinan ancaman pandemi baru, sama seperti yang terjadi COVID-19 beberapa tahun lalu. Lantas apa saja sejauh ini yang dapat kita ketahui soal temuan pneumonia Tiongkok itu? Dan berikut datanya yang kami himpun dari laman CNN Indonesia.com. Langsung saja kita akan lihat yang pertama, ini temuan pneumonia misterius di Tiongkok ini menurut WHO. Peningkatan penyakit pernafasan secara nasional terutama menyerang anak-anak pertama kali dilaporkan Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok pada tanggal 13 November lalu. Pemerintah Negeri Tirai Bambu melaporkan ada 205 kluster influenza atau flu dalam sepekan. Serangan penyakit ini dimulai pada 13 November lalu. Jumlah pasiennya juga meningkat tinggi dibandingkan dengan 127 kluster pada minggu sebelumnya. Jadi sebenarnya ada dua periode waktu, ya ini yang tadi sebelumnya ada sekitar seratusan dan kita lihat di sini. Ini adalah daerah-daerah di mana infeksi pneumonia misterius ini ada di Tiongkok, ini ada di Beijing, ada di Tianjin dan juga ada di Liaoning. Beban kasus ini telah menyebabkan antrian panjang dan waktu tunggu yang sangat melelahkan di rumah sakit anak-anak di kota-kota yang tadi. Sudah disebutkan ada tiga kota ya ini yang harus menjadi perhatian. Kemudian selanjutnya, kita lihat ini adalah gejalanya. Setidaknya ada tiga ya, tiga gejala yang sangat khas jika dideteksi penyakitnya ini adalah pneumonia misterius. Ini ada demam, ada kelelahan, ada batuk. Sebenarnya kekhawatiran publik soal penyakit pneumonia misterius ini cukup beralasan ya. Karena tiga gejala ini juga pernah diderita oleh orang-orang yang terkena virus sebelumnya di daratan Tiongkok. Ini ada H5, M1 atau flu burung ya. Flu burung. Ini dia, ini flu burung pertama kali terdeteksi pada angsa di China pada tahun 1996. Kemudian ada infeksi dari unggas ke manusia. Kemudian juga ada SARS-CoV-2 atau virus yang menyebabkan penyakit yang disebut COVID-19. Ini juga di tahun 2019, tepatnya di Desember. Tanggal 1, ini terdeteksi di kota Wuhan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita masyarakat awam punya kekhawatiran soal pneumonia misterius ini cukup beralasan. Karena di Tiongkok sendiri ada virus yang secara gejala ini mirip dengan apa yang terjadi di 2019. Yaitu adalah SARS-CoV-2 dan juga ada di H5, M1 atau yang kita kenal dengan flu burung. Kemudian Nah ini dia, untuk antisipasi sebaran. Ini Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok telah menyuruhkan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian epidemi yang efektif untuk diterapkan di lokasi-lokasi seperti sekolah, lembaga penitipan anak, dan juga panti jompo. Selain itu, rumah sakit juga diminta untuk meningkatkan kapasitas mereka dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menilai pasien berdasarkan tingkat keparahan infeksi agar dapat mengidentifikasi pasien yang sakit parah dengan lebih baik. Pihak berunang juga menyuruhkan agar lebih banyak klinik yang dibuka ya. Nah ini kliniknya harus banyak buka karena ternyata kalau dari gambar-gambar yang kita lihat di video gambar-gambar di sana memang secara jumlah cukup banyak dan ini kapasitasnya harus ditingkatkan kemudian juga tingkat kemampuan identifikasinya karena dianggap misterius itu tadi karena belum tahu ya kepastiannya kemudian kliniknya juga jam layarannya diperpanjang dan juga tambahan pasukan obat. Nah vaksinasi untuk anak dan lansia juga digencarkan oleh Komisi Kesehatan Tiongkok dan rawat pasien gejala ringan ini di klinik. Ini dia orang tua ini lanjut usia juga didorong untuk melakukan vaksinasi. Kemudian ini dia rekomendasi WHO untuk mencegah sebaran pneumonia misterius di Tiongkok ini setidaknya ada empat ya antisipasinya ada empat hal yang perlu dilakukan dalam hal ini ada dilakukan oleh Tiongkok ada protokol pemerintah kemudian vaksinasi yang tadi sudah disebutkan dan juga isolasi dan ini dia penggunaan masker. Kalau kita masih ingat di masa pandemi kurang lebih kita ada kurang lebih 2 tahun ya Indonesia sendiri juga sudah menggalakan penggunaan masker dan dinilai cukup efektif untuk mengurangi potensi tertular. Dan apa kira-kira responnya WHO atas merebaknya kasus ini? Organisasi Kesehatan Dunia sejauh ini baru menyatakan informasi rinci untuk mengidentifikasi sepenuhnya resiko keseluruhan dari kasus penyakit pernapasan yang dilaporkan pada anak-anak di Tiongkok ini masih terbatas. Karena itu untuk mencegah hal buruk semakin tidak terkendali mereka merekomendasikan agar orang-orang di daerah yang terkena dampak mengikuti aturan normal untuk menghindari penyakit pernapasan. Ini termasuk mendapatkan tadi vaksinasi kemudian protokol pemerintah, isolasi dan penggunaan masker.